Halo, kamu di sini jualan DWA dan kamu bingung gimana sih cara jualan DWA agar lebih optimal? Silahkan tolong video ini karena di video ini kita akan bahas langkah-langkah dan cara jualan DWA yang bikin jualanmu laris manis. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas di Upgraded.id tempat kamu bisa belajar digital marketing dan digital teknologi untuk tingkatkan bisnismu. Nah, di video kali ini kita akan belajar langkah-langkah dan cara jualan laris DWA ya. Jadi ya siapa sih yang nggak jualan DWA? Mayoritas PMKM atau pebisnis itu ujung-ujungnya dilarikan ke WA untuk bisa berkomunikasi dengan calon pembelinya. Jadi tanpa bahasa-bahasa lagi, langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman. Nah, dan di sini teman-teman saya share berdasarkan pengalaman saya waktu dulu ya. Sampai sekarang pun masih jualan DWA sih. Tapi ini waktu saya sempat pegang brand Kitchenware teman-teman, yang mana dalam waktu 1 tahun ya, omsetnya tembus 591 sekian. Dan ini grafiknya kalau teman-teman lihat ya. Ini turun karena waktu itu saya memutuskan keluar teman-teman ya. Jadi saya yang keluar dari perusahaan itu ya. Dan akhirnya gabung di timnya nicojulus.com. Nah, di sini teman-teman ada beberapa hal ya yang akan saya share ke teman-teman. Yang pertama kita tahu sendiri bahwa data pengguna di WA itu sangat luar biasa teman-teman. Data pengguna WA di Indonesia ya. Kalau teman-teman lihat ini tahun 2020 aja, jumlah pengguna aktifnya itu 2 miliar teman-teman. Ini nampaknya seluruh Indonesia. Eh, bukan seluruh Indonesia. Seluruh dunia ya. Dan di Indonesia sendiri kita tahu penggunanya juga sangat-sangat banyak ya. Karena kalau nggak WA, apalagi telegram. Telegram itu jarang banget. Biasanya digital marketer lah ya. Atau kayak apa, beberapa komunitas pakai. Tapi yang umum-umum aja itu WA pasti ya. Nah, terus gimana mas caranya agar jualan saya itu bisa lebih laris gitu kan di WA. Yang pertama teman-teman harus perbanyak data bisnis terlebih dahulu. Yang kedua adalah gunakan cover selling untuk jualan di WA Story. Dan yang ketiga adalah maksimalkan fitur-fitur yang ada di WA bisnis ya. Jadi penting banget buat kamu di sini pastikan gunakan WA bisnis dibandingkan WA biasa, WA personal ya. Karena WA bisnis itu banyak fitur-fitur yang memudahkan kita untuk berbisnis ya. Nah, yang pertama kita tahu sendiri teman-teman. Kalau jualan itu kan ujung-ujungnya kamu harus punya traffic yang banyak gitu kan. Sama di WA. Kalau misalnya kamu jualan, kamu laris di WA. Kamu harus pastikan nih, yang nonton, yang lihat promosimu atau yang dapet promosimu itu berapa banyak. Yang kedua, nggak hanya banyak. Sesuai nggak dengan target pasar kamu? Karena biasanya di WA teman-teman, saya tuh punya teman ya. Teman yang nggak deket. Tiba-tiba itu spam jualan di WA Story-nya ya. Atau spam broadcast di WA Story-nya. Atau biasanya jualan di grup ya. Di grup tetangga lah ya. Atau di grup reuni sekolah. Itu jualan di sana. Nah, ujung-ujungnya ya jualannya nggak laku. Kenapa? Karena kita belum tentu tertarik. Dan kita pasti ya bukan target pasarnya. Maka dari itu pastikan kamu kalau misalkan mau jualan di WA. Kamu harus punya database atau nomor-nomor pelanggan atau prospek yang potensial dengan target pasar kamu. Nah, gimana caranya mengumpulkan prospek yang potensial ini, mas? Caranya adalah kamu mengarahkan sumber traffic-nya ke WA kamu. Nah, sumber traffic di sini ada banyak. Kamu menggunakan iklan berbayar. Mau dari sosial media. Jadi kamu posting-posting di Instagram, di TikTok. Buat konten. Kumpul di followers. Terus kamu larikan ke WA. Atau kamu mau pakai marketplace juga bisa ya. Entah itu Tokopedia, Shopee ya. Terus orang-orang yang beli. Kamu follow up di WA. Dan lain sebagainya. Jadi kamu harus mengarahkan sumber traffic lain dulu ke WA. Karena WA itu bukan sumber traffic, teman-teman. Kecuali kalau misalkan kontaknya udah puluhan ribu gitu ya. Jadi ya gitu ya. Jadi pastikan kamu perbanyak database dulu dan nggak hanya banyak. Tertarget, teman-teman ya. Nah, gimana caranya membuat database yang tertarget? Ini contohnya ya. Kalau misalkan saya sendiri juga mengumpulkan database-nya ke WA. Yang mana teman-teman lihat di sini. Saya punya kontak WA itu lumayan, teman-teman. 1959 ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin broadcast. Mereka tanpa tools. Itu kamu harus pastikan mereka save nomor kamu balik ya. Baru kamu bisa broadcast sama mereka. Tapi kalau misalkan mereka nggak save. Itu bisa pakai tools gitu kan. Jadi kita bisa broadcast ke mereka. Nah, gimana caranya? Pertanyaannya adalah gimana mas caranya? Selain saya punya database yang banyak dan tertarget. Caranya adalah teman-teman memberikan lead magnet. Lead magnet itu apa? Sesuatu yang gratisan dan berharga buat mereka. Misalkan nih, kalau saya gitu kan. Saya kan target pasarnya adalah bisnis, online gitu kan. Atau MKM. Nah, saya memberikan webinar gratis nih ke mereka. Contohnya kayak webinar dari Niko Julis ini. Cara meningkatkan 10 ribu follower dengan metode organik. Nah, saat mereka ingin daftar, mereka harus memasukkan email sama nomor WA-nya. Untuk mereka bisa nonton. Nah, saat mereka memasukkan email. Nantinya, besoknya mungkin atau 1x24 jam atau 2x24 jam. Kamu harus follow up mereka. Gimana nih webinarnya? Apa nih kira-kira yang mau ditanyakan? Nah, biasanya kan mereka ada pelayan-pelayan tuh. Baru dari sana kamu nanti mempromosikan produk atau jasa yang mereka butuhkan. Atau biasanya kalau produk-produk digital itu kayak webinar, e-book ya. Tapi kalau produk-produk retail, fisik itu biasanya kayak voucher diskon. Kalau konsultasi itu kayak ada free trial. Ya, apa? Layanan jasa gitu. Kamu berikan free trial dulu. Konsultasi dulu berapa? 15 menit. Terus kalau misalkan mereka mau value yang lebih, kamu bisa tawarkan yang berbayar. Jadi step-nya seperti itu, teman-teman. Berbayar-nya database kamu dengan menggunakan lead magnet. Ini kalau misalkan tips ya di WA. Kalau kamu ingin mereka lihat WA story kamu atau mendapatkan broadcast kamu, kamu harus minta mereka save nomor kamu. Nah, yang kedua adalah kamu bisa gunakan cover selling, teman-teman, di WA ya. Jadi kalau WA story, kita tahu sendiri, teman-teman. WA story itu kan orang akan buka WA-nya berdasarkan apa yang beda sama broadcast itu kan. Jadi kalau broadcast itu kan kita maksa orang untuk buka kan. Karena itu muncul di chatnya mereka. Sementara kalau WA story kan mereka punya pilihan. Mereka mau buka atau enggak. Nah, tipsnya di WA story, teman-teman. Itu jangan langsung hard selling gitu kan. Jangan langsung kayak spam jualan. Ini harga segini, ini harga segini. Boleh sih, sesekali. Tapi kalau kamu terus-terusan seperti itu, biasanya orang juga males buka WA story kamu. Maka dari itu kamu harus lebih kreatif nih. Sebagai kebisnis gitu kan. Ataupun MKM. Caranya gimana? Kamu bisa gunakan cover selling. Ya, cover selling udah kita bahas di video sebelumnya. Nanti mungkin kamu bisa lihat. Nah, di sini contohnya seperti ini. Katakanlah kita di sini ingin menjual mie instan ya. Contohnya seperti ini. Hari ini masak mie instan yang dibuat dengan kunyit. Seger sih. Habis makan juga enggak bikin naus. Yaudah gitu aja. Atau contohnya seperti ini. Katanya mau hidup sehat. Tapi kalau makan mie instan. Hehehe. Dia belum tahu aja kalau mie instanku dibuat dengan sari pati bayam dan tanpa pengertasa. Yaudah gitu aja. Nah, saat kamu memberikan cover selling yang seperti ini. Kita enggak menjuali mereka kan. Tapi kita membuat cerita. Sehingga mereka itu penasaran. Mie apa yang dibuat sama kunyit atau sari pati bayam. Nah, saat mereka tanya nih. Itu mie merek apa sih? Nah, baru kamu jelaskan di sana. Oh, ini mie merek ini. Aku mau loh. Kamu coba. Saya kirim ke rumahmu ya. Nah, baru di sana jualannya. Jadi, WA Story itu seperti itu teman-teman. Jadi, enggak langsung jualan dulu. Ini cara tips teman-teman jualan di WA Story. Itu pastikan kamu jangan membuat WA Story yang terlalu banyak seperti ini ya. Kenapa? Karena saya aja bukanya udah males teman-teman. Karena terlalu banyak ya. Kalau bisa jadi 3-5 Story aja setiap hari ya. Jangan terlalu banyak dan memberikan jeda teman-teman. Misalnya siang, sore, dan malam ya. Siang 1, sore 1, malam 1. Itu juga boleh ya. Nah, terus teman-teman. Kamu juga jangan jualan terus teman-teman. Kalau di WA. Kenapa? Karena kita tahu sendiri teman-teman. WA itu kan kita berhubungan dengan manusia ya. Dan yang namanya manusia. Manusia itu suka dimanusiakan. Oke. Maka dari itu, ya sesekali kamu bisa menunjukkan aktivitasmu nih. Contohnya. Kayak saya pagi yang cerah dikolaborasi misalkan. Seperti kayak behind the scene, edukasi, atau informasi lainnya. Dan ini gunanya apa sih? Ini dapat membantu kamu untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan audiens kamu. Jadi, mereka itu buka WA kamu. Tidak hanya jualan aja. Tapi mereka mengenal sosok di balik WA ini siapa. Sehingga kamu dapat punya kedekatan lah hubungan sama mereka. Dan yang ketiga, teman-teman. Maksimalkan fitur-fitur di WA Business. Jadi, WA Business itu ada banyak fitur ya. Seperti auto reply. Jadi, kalau mereka pertama kali chat kamu, mereka dapat balasan apa. Terus kayak fitur-fitur label seperti ini. Untuk menandai dan memudahkan kamu follow up mereka. Dan lain sebagainya. Dan terkait fitur-fitur WA Business ini, kita udah bahas ya di video yang lain. Nanti kamu mungkin bisa lihat di channel kita, teman-teman. Dan kurang lebih, teman-teman, itu sih beberapa hal yang bisa kamu optimalkan. Agar kamu bisa jualan lebih laris di WA, teman-teman. Dan semoga videonya membantu. Dan kita udah susun semudah mungkin agar kamu bisa langsung praktek. Dan kalau misalkan kamu ada ide di konten lain, teman-teman, yang harus kita bahas di channel ini. Silahkan tulis di kolom komen. Pastikan juga kalau teman-teman, kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Agar kamu selalu dapat informasi terbaru nih. Seperti digital marketing dan digital teknologi dari channel ini. Itu aja teman-teman dari saya. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video yang lain.